Penggugat batas usia Capres-Cawapres, Almas Saki Biru, mengaku tidak mengikuti soal politik di Indonesia. Maka Almas pun menampik bahwa gugatannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas usia Capres-Cawapres berkaitan dengan meloloskan Gibran Raka Buming Maju Pilpres 2024. Hal ini disampaikan dalam wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra dalam program Tribun News on Focus di Youtube Tribun News pada Sabtu 28 Oktober. Awalnya, Almas mengaku tidak pernah berpikir bahwa gugatannya terkait batas usia Capres-Cawapres bakal menjadi kontroversi dan menimbulkan pro-kontra di publik. Kemudian dia mengatakan gugatan tersebut hanya sebatas ingin memberikan kesempatan lebih besar bagi kalangan muda untuk berkontestasi di Pilpres. Almas pun membantah gugatan yang dilayangkan sengaja direncanakan untuk meloloskan Gibran Raka Buming Maju ke Pilpres 2024. Menurutnya gugatan itu untuk anak-anak muda di Indonesia yang ingin maju ke Pilpres 2024. Kemudian Almas baru mengaku sebenarnya ia ingin agar putusan MK mulai berlaku pada Pilpres 2029 mendatang dan bukannya di Pilpres 2024. Namun diberkatakan ketika memang putusan MK berlaku di Pilpres 2024, maka ia tidak keberatan. Seperti diketahui, MK menggabulkan sebagian gugatan batas usia Capres-Cawapres dari Almas pada Senin 16 Oktober lalu. Fonis ini kemudian menjadi kontroversi lantaran putra sulung Presiden Jokowi. Gibran Raka Buming akhirnya maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto di usia 36 tahun. Saat ini, fonis MK terkait gugatan batas usia Capres dan Cawapres dibawa ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Sejumlah hakim MK termasuk Ketua MK Anwar Usman, yang juga paman Gibran Raka Buming dilaporkan atas dugaan penyalahkunaan wawenang.